Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel saya Yagno Supriyadi Channel tempat belajar powerpoint Dan tempat download template powerpoint secara gratis ya Saya kasihkan gratis Oke sebelum lanjut saya mohon like dan subscribe nya Subscribe itu gratis ya guys Untuk pengembangan channel ini saya mohon juga komentarnya Mungkin teman-teman semua mau dibuatkan Presentasi atau selain presentasi seperti apa silahkan Nanti saya akan usahakan untuk membuatkannya ya Oke kita lanjut saja masih di infografik ya Ini ada kita mulai di file baru masih kosong Kita buat judul dulu Seperti ini Kita masih di infografik ya Seperti itu kita pilih jenis hurufnya Setelah teman-teman mau pakai huruf apa Saya pakai gotam board Ini fontnya Oke saiznya kita besarkan 24 Colournya Saya Saya ubah ke warna Seperti itu Seperti itu Kemudian di bawahnya saya mau buat hiasan Seperti ini Oke Simpan di tengah-tengah Format shape Klik kanan ya Kemudian Lainnya kita hilangkan No line Pilihnya klik gradient Ini dua warna saja Ini dua warna saja Pertama warna tadi Kedua kita cari warna yang lebih gelap Kita turunkan ke sini Seperti itu Kemudian arahnya kiri ke kanan Seperti ini Jadinya Ini terlalu besar Kita kecilkan Ya Seperti itu Oke selanjutnya Saya akan membuat lingkaran Lingkaran ini akan saya bagi dengan 6 bagian Cara membaginya seperti ini Ini lingkaran Kita ukurannya sama 12 ya 12 cm x 12 cm Kemudian untuk panduan membaginya Saya akan menggambar garis ya Ya klik disini Tekan shape sampai disini Oke kita ganti warna dulu Dengan putih kelihatan Oke Ini hanya lingkaran Dan garisnya hanya membantu Nanti kita akan membagi sebelah kiri Ini tiga bagian Sebelah kanan ini tiga bagian ya Oke kita duplikat garis ini Ctrl D Kemudian kita rotasi More rotation option Kita pilih rotasi 60 derajat Karena 180 Sebelah kanan ini kita bagi Tiga maka akan rotasinya 60 Kemudian yang ini kita duplikat Kita rotasi Ya seperti ini Oke Satu dua tiga kita sudah punya 6 lingkaran Supaya cantik kita cukup menggunakan Ya ini bentuk lingkaran yang bisa kita ubah Kita format dulu ukurannya sama kan Tadi 12 x 12 ya Oke seperti itu Kita nopil dulu Lainnya kita ganti warnanya kuning Supaya kelihatan Oke Nah Oke ini sama Tinggal kita putar Tinggal kita putar Ikuti panduan tadi Ya kita jump dulu Ya Seperti itu Yang kita sudah punya 1 irisan atau slice Coba kita kasih warna dulu Oke Ya Ini hanya panduan Kita geser dulu Oke Kemudian kita coba ini pas atau belum Kita duplikat Kita rotasi Rotasinya 360 Yang seperti ini Kita duplikat lagi Kita rotasi lagi 120 Oke Kita sudah punya 3 Kemudian saya menginginkan yang ini di atas Jadi seperti ini Bentuknya Ya seperti itu 2 3 Tinggal kita duplikat Setelah kita ctrl D Duplikat ya Kemudian Kita rotasi Flip Vertical Kita Satukan lagi Kita zoom Oke Merasa cukup Seperti itu Ini panduannya kita hapus agak Oke Setelah itu Kita Pindahkan ya Ketengah Kita pilih satu-satu saja Ya Seperti itu Sekarang kita warnai Ini nolain Kemudian kita pilih warnanya Ini kita warnai Kita nolain Ini kita warnai Nolain juga Ini kita warnai Kita nolain juga Ini kita warnai Saya mau kasih warna Ini kita warnai Ini kita warnai Kita hilangkan garisnya Kemudian Satu lagi Kita cukup ya Seperti itu Kita lihat Oke Setelah itu Setelah itu Saya mau buat Hiasan diatasnya Dengan bentuk Seperti ini Kita pilih Kita kecilkan Seperti itu Oke Ini nolain Kemudian kita kasih warna Putih Supaya kelihatan Kita kasih shadow Oke Kita kasih shadow Sebelah kanan Seperti itu Sekarang muncul kan Oke Yang ini juga kita Satu-satu kasih shadow Ini kita kasih shadow Ini kita kasih shadow Ini kita kasih shadow Dan ini juga sama Kasih shadow Ini juga kita kasih shadow Oke Setelah itu Kita buat Hiasan diatasnya Seperti ini Kemudian Nolain Pilih warna putih Kita kasih shadow Oke Kita lihat Seperti ini Simpan di tengah-tengah sini Kemudian Supaya agak kelihatan Kita kasih Garis Ya seperti itu Ini juga kita kasih Garis Oke Kita duplikat ini Control D Disini Control D lagi Disini Control D lagi Disini Kita taruh disini Control D lagi Kita taruh disini Oke Kita sudah punya bentuk Set Untuk infografik yang bagus Terus Kemudian 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 Saya akan isi Dengan text Di tengahnya A Misalnya seperti itu Saya pakai Jenis open sun Kita tebalkan Kasih warna putih Kita simpan di atas A nya Kemudian kita duplikat Ini B Kita pilih disini Kita ganti B Kemudian kita control D lagi Duplikat Ini kasih C Di sini Duplikat lagi Kita kasih Tanda disini D Kita duplikat lagi Taruh disini Kita kasih E Dan satu lagi Control D Disini adalah F Oke Seperti itu Kira-kira Oke guys Ini sudah jadi Kemudian Supaya ini tidak kosong Saya mau Insert Icon Untuk Kehasan Oke Kita pilih Saya punya Icon Saya kasih Warnanya Putih Simpan Disini Seperti itu Kemudian Lanjut Kita Kasih Icon Selanjutnya Kita kecilkan Kita taruh Disini Oke Kita insert Lagi Iconnya Ini untuk Contoh saja Iconnya Nah Icon ini Supaya Bisa kita Robah Warnanya Cari saja Di internet Ya Create icon Kemudian Di download Yang format SPG Ini contoh Misalkan Yang ini Nah Ini ada format PNG Dan SPG Kalau PNG Bisa kita Robah Warnanya Kalau SPG Ini bisa kita Robah Seperti tadi Ini saya download Formatnya Format Nah ini Sudah saya download Awalnya Warna hitam Kemudian Kita ganti Warnanya Warna putih Nah ini Format SPG Jadi bisa Di Robah Seperti itu Oke Kita lanjut Saja Seperti ini Kita Robah Lagi Warnanya Oke Seperti itu Kita Insert Lagi Oke Kita Ganti Warnanya Lagi Oke Kita Lihat Sekarang Ya Kita Sudah Punya Bentuk Infographic Yang menarik Sekarang Tidak Kosong Warnanya Warna Warni Ada ABCDE F Dengan Tampilan Yang menarik Tentunya Akan Menarik Audien Untuk Memperhatikan Presentasi Kita Oke Selanjutnya Kita Masukkan Text Kita Masukkan Text Untuk Subjudul Kita Pilih Jenis Hurufnya Saya Pake Open Sun Saja Oke Kita Kasih Warna Ya Seperti Itu Kemudian Kita Hurufnya Jangan Terlalu Besar Cukup Di 14 Point Oke Kita Naikkan Sedikit Kemudian Saya Untuk Urayan Yang Di Bawah Text Ya Disini Saja Ini Pake Text Random Kemudian Size Kita Pilih 12 Pake Open Sun Juga Oke Hapus Dulu Dulu Mojom Sampai Disini Oke Warna Huruf Kita Pudarkan Sedikit Oke Kita Duplikat Disini Untuk Jogel Glow Yang Ini Tentunya Kita Ganti Warnanya Ya Kita Duplikat Lagi Kebawah Kita Ganti Warnanya Oke Ini Kita Duplikat Simpen Disini Ya Kita Ganti Juga Warnanya Oke Kita Duplikat Ini Disini Kita Ganti Warnanya Juga Oke Ini Kita Buat Rata Kanan Supaya Cantik Ya Oke Kita Buat Disini Duplikat Lagi Disini Judulnya Kita Duplikat Lagi Oke Teman Teman Kita Ganti Warnanya Sesuai Dengan Warna Ini Oke Kita Sudah Punya Satu Buah Slide Infographic Yang Menarik Tentunya Oke Kita Atur Ulang Ini Tekstnya Disini Ada Tiga Disini Harusnya Ada Tiga Juga Kita Naikkan Saja Supaya Seimbang Ya Guys Oke Disini Oke Ini Kita Masukkan Disini Ini Kita Pindah Disini Kemudian Kita Ratakan Kanan Tinggal Set Format Aliment To Right Ya Kita Pindah Seperti Ini Oke Kita Atur Saja Supaya Santik Untuknya Lihat Oke Seperti itu Teman Teman Kita Sudah Punya Satu Buah Slide Yang Menarik Ya Nanti Kalau Teman Teman Menginginkan Ini Silahkan Di Download Ada Link Saya Kasih Gratis Di Deskripsi Video Ini Oke Kita Lihat Seperti Itu Selanjutnya Kita Belajar Untuk Menganimasikannya Sekali Lagi Animasi Ini Hanya Untuk Contoh Saja Silahkan Nanti Teman Teman Maunya Seperti Apa Bebas Bahwa Yang Terpenting Dari Animasi Adalah Kapan Slide Apa Slide Ini Dimunculkan Text Atau Gambar Dimunculkan Kemudian Selainnya Jenis Apa Mengatur Animasinya Bagaimana Oke Pertama Saya Mau Kita Hilangkan Dulu Oke Kita Munculkan Selection Fan Saya Mau Tutup Semua Dulu Kita Munculkan Yang Bentuk Lingkaran Saja Karena Kita Mau Groupkan Oke Saya Atur Dulu Untuk Memunculkan Selection Fan Itu Tinggal Tombol Home Kemudian Arrange Kita Pilih Selection Fan Ini Ini Saya Coba Lihat Lihat Dulu Oke Judul Nanti Dulu Ini Saya Mau Groupkan Saja Dari Sini Sampai Ke Sini Oke Kita Lihat Sini Terpilih Terpilih Semua Supaya Kita Bisa Groupkan Ada Yang Belum Terpilih Kita Group Laja Dulu Group Nah Kemudian Sekali Lagi Ya Ini Kita Groupkan Lagi Group Group Ya Seperti Itu Oke Coba Kita Tarik Oke Ini Sudah Menjadi Satu Group Ya Kemudian Kita Show All Oke Lanjut Kita Ke Animation Kita Tool Tentunya Seperti Biasa Kita Pakai Saya Pakai Fly In Saja Dari Atas Kemudian Ini On Click Ya Karena Slide Serah Teman-teman Kalau ini Slide Pertama Kita On Click Jadi Pada Saat Click Nanti Mose Maka Animasi Ini Akan Dimunculkan Kemudian Kita Effect Option Pindah Kita Pilih By Letter Saya Suka Dengan By Letter Ini Jadi Per Group Ditampilkan Seperti Itu Ya Oke Stop Dulu Kemudian Ini Kita Add Animation Kita Pilih Oke Pad Ya Dari Oh Sorry Ini Pilih Pake Wipe Saja Kemudian Dari Kiri Ke Kanan Ya Seperti Itu Kita Startnya Pilih With Previous Kemudian Delay Kita Mundurkan Sedikit Menjelang Akhir Dari Animasi Judul Ya Baru Dia Muncul Kita Lihat Oke Seperti Itu Cukup Saja Nah Ini Kita Groupkan Kita Animasikan Dengan Cara More Entrain Kita Pilih Basic Jump Oke Dia Akan Muncul Ini Kita Pilih After Previous Kita Lihat Ya Itu muncul Seperti Itu Oke Selanjutnya Tinggal Kita Animasikan Judul Ini Sama Ini Ya Textnya Oke Add Animation Kita Pilih Yang Wipe Saja Dari Kiri Ke Kanan Oke Ini Kita Startnya After Previous Juga Kalau Ini Kita Pilih Wipe Juga From Left Oke Startnya With Previous Jadi Sama Sama Dengan Yang Judul Ini Jadi Pada Saat Animasi Ini Kita Lihat Nah Itu Sama Sama Ya Jadi Ini Terbuka Ini Terbuka Juga Oke Tinggal Kita Copy Saja Animasi Enter Disini Oke Yang Ini Juga Kita Copy Kesini Kemudian Kita Kasih Jedak Oke Kita Copy Juga Ini Ke Bawah Sini Ini Ke Bawah Sini Kemudian Bagian Sini Kita Copy Saja Animation Plane Cuma Kita Rubah Arahnya Dari Kiri Ke Kanan Yang Tadi Sekarang Kita Dari Kanan Ke Kiri Ya Seperti Itu Nah Ini Kita Copy Pinter Sini Kemudian Sini Pcar Terima kasih. Terima kasih.